Kedua pelaku curas ini masing-masing HR 24 tahun dan AM yang masih di bawah umur. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Rapocini dan juga Jalan Faisal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku setidaknya telah melakukan tiga kali aksi curas. Keduanya mengancam korbannya dengan anak panah. Motif pelaku untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua pelaku ini melakukan curian dengan kerasan dengan tiga lokasi PKP yang ada di Jemaat Tanapus ini. Yang pertama di Jalan Polintanam, kedua di Jalan Timah, dan ketiga itu Jalan Cujemah. Dapat dijerat dengan pindah pidana, pencurian dengan kerasan. Sebagaimana yang maksud adalah pasal 365 ayat 2, kedua KUHP pidana. Yang jauh punya 12 tahun penjara. Jalan Cujemah Jalan Cujemah Jalan Cujemah Jalan Cujemah Jalan Cujemah